Juga yang berkaitan dengan manajemen keamanan, manajemen security, juga kita berjarakan secara detail. Yang ketiga yang berkaitan juga dengan manajemen pertandingan, utamanya urusan yang berkaitan dengan pengaturan waktu. Dan yang keempat yang berkaitan dengan manajemen supporter, akan diinggit seperti apa. Setelah bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan jika Stadion Kanjuruhan di Malang akan dirobohkan. Setelah dirobohkan, rencananya stadion akan dibangun kembali sesuai dengan standar Federasi Sepak Bola Internasional. Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengapresiasi ide tersebut. Presiden Jokowi berharap setelah dibangun kembali, Stadion Kanjuruhan dapat menjadi contoh bagi stadion-stadion lain untuk memiliki fasilitas yang menjamin keselamatan penonton maupun pemahin. Presiden Jokowi dalam pertemuannya dengan Infantino mengatakan, pemerintah dan FIFA memang sepakat melakukan transformasi sepak bola secara menyeluruh. Salah satunya adalah dengan memastikan aspek pertandingan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh FIFA agar menjamin keamanan dan keselamatan pemain maupun penonton. Terima kasih telah menonton!